Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terutama kalau lagi banyak pikiran tuh Selain makan es krim, aku kesini biasanya buat nenangin diri Kamu kalau kesini sendirian? Ya sendirian lah Masa rame rame sih? Namanya juga nyuri ketenangan Ya siapa tau kamu kesini bareng teman kuliahmu? Atau pacarmu mungkin? Mas Hadi, kalau aku punya pacar Gak mungkin dong aku jalan sama Mas Hadi sekarang Oh iya ada hati yang have to jaga ya Ya soalnya Menurutku kamu tuh tipe jewek yang mudah disukai orang Jadi kayaknya Bakal gampang banget dapet pasangan Gampang apanya Orang yang pengen ku jadikan pasangan malah gak peka-peka Oh iya Linda Kalau gak salah Kamu kuliah jurusan psikologi ya? Iya Aku pengen jadi psikolog soalnya Emang kenapa? Anak psikologi juga bisa stres ya Linda? Ya kami kan juga manusia Mas Bukan AI Tapi jujur ya Awalnya aku ngira kamu itu dari jurusan seni loh Soalnya gambarmu bagus banget pas bantuin aku bikin komik Kalau soal gambar mah Kayaknya itu terlatih tanpa sadar sih Karena memang hobi aja dari kecil Lalu kenapa gak masuk jurusan seni aja? Kan kamu udah punya basic skillnya Bisa tuh jadi seniman Enggak lah Aku gak pengen menjadikan skill gambarku sebagai profesi di masa depan Cukup jadi hobi aja Sama bantuin Mas Hadi bikin komik Kenapa gitu? Hmm gimana ya? Soalnya menurutku hobi itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk bersenang-senang Kalau hobinya udah jadi pekerjaan Menurutku udah gak bisa senang-senang lagi tuh Karena hobi itu udah jadi tanggung jawab kan? Bahkan bisa aja Gara-gara hobiku jadi pekerjaan Aku malah dari benci hobiku sendiri Makanya biarlah hobiku tetap menjadi sekadar hobi Biar aku tetap senang ngelakuinya Dan aku malah bikin hobiku jadi pekerjaan Gak apa-apa Mas Senti gak apa-apa Itu kan bagiku Mas Hadi gak harus sama sama aku Hehehe Mas Hadi tau gak? Kalau aku kuliah ini Sebenernya ditentang sama orangtuaku Hah? Ditentang? Serius? Serius? Pas aku lulus SMA Orangtuaku tuh gak ngizinin aku kuliah Mereka malah nyuruh aku nikah Ya tentu saja aku gak mau Aku pengen kuliah lah Aku masih pengen mau ujitin cita-citaku Masa lulus SMA langsung nikah? Terus gimana kamu mau bujik orangtua mah? Ya sebenernya Orangtua tuh dimana-mana mirip Mereka cuma ingin anak tim memiliki kepastian dalam hidup Kebetulan Bagi orangtuaku Yang menjamin kepastian itu nikah Apalagi kan Aku cewek Makanya Untuk membujuk orangtuaku Aku harus bisa meyakinkan mereka Kalau jalan yang kupilih Itu bisa memberikan kepastian hidup nantinya Dan aku harus berkomitmen untuk membuktikan itu Ya singkat cerita Akhirnya orangtuaku ngizinin aku kuliah Cuma dengan syarat Mereka cuma mau ngebiayain uang kuliahku aja Sedangkan untuk biaya hidup Aku harus cari sendiri Hah? Makanya Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Hadi Karena sudah mau memperkerjakanku sebagai asistenmu Berkat itu Aku jadi bisa membiayai hidupku selama kuliah Makasih ya mas Btewek Boleh naikin gajiku gak? Jadi kamu cerita panjang lebar tujuannya itu He he Bercanda lah Mas Hadi Sebelum kesini Mas Hadi sempat bilang yang Mas lakukan tidak membuahkan hasil kan? Jujur Aku tidak mengerti dengan yang Mas bilang tidak membuahkan hasil Mas Kuh Lihatlah aku Wanita di depanmu ini Adalah salah satu hasil dari yang Mas lakukan Aku bisa membiayai hidupku disini Itu berkat Mas Hadi Dan gak cuma aku Adik Mas Hadi Putri Dia bisa melanjutkan sekolahnya disini Tanpa pusing mikirin tempat tinggal Itu juga berkat Mas Hadi Para pembaca komik Mas Hadi Mereka bisa dapat hiburan di tengah-tengah rewardnya hidup Itu didapat dari karya yang Mas Hadi bikin Bahkan Mas Hadi sendiri Harusnya bisa merasakan hasil dari yang Mas lakukan Si simpel kayak Mas Hadi bisa beli barang pakai duit sendiri Nyiwak kontrakan Memperkerjakan asisten Dan membantu adik Mas Hadi sekolah Itu semua gak akan terjadi Kalau bukan karena yang Mas Hadi lakukan Jadi jangan bilang yang Mas lakukan tidak membuahkan hasil Mas terlalu jahat sama diri sendiri Jika berpikir seperti itu Tapi, tapi tetap saja Apapun yang aku lakukan Selalu ada yang menganggap itu tidak berguna Apa pedulinya perkataan Oran? Yang mendukung Mas Hadi itu ada banyak Ratusan ribu pembaca komik Mas Hadi Itu semua adalah penggemar Mas Hadi Dan Mas Hadi cuma fokus ke komentar negatif Dari segi yang terorang yang tidak bertanggung jawab itu Mas Hadi, mereka tidak layak mendapatkan perhatianmu Gak perlu lemas peduliin Sekalipun itu dari ayahku sendiri Aku mungkin tidak masalah dengan komentar negatif dari orang yang tidak dikenal Tapi jika anggapan negatif itu datang dari orang terdekatku Jujur Aku tidak tahu harus gimana Berhak memang Komentar netizen bisa kita hiraukan Komentar teman juga bisa kita hiraukan Tapi jika komentar itu datang dari orang tua sendiri Pasti sulit untuk menghiraukannya Satu sisi Keluarga seharusnya menjadi pihak pertama yang men-support mimpi kita Tapi di sisi yang lain Mereka bisa jadi faktor terbesar hancurnya mimpi kita Tapi walaupun begitu Jika konteksnya adalah Mas Hadi Maka Menurutku perkataan ayah Mas Hadi Itu juga gak perlu Mas peduliin Ya? Yang Mas lakukan sekarang itu bukanlah pekerjaan yang salah Ini cuma pekerjaan yang gak umum dilakukan saja Wajar jika ayah Mas Hadi skeptis Karena sebagai orang tua Aku yakin ayah Mas Hadi cuma pengen anaknya punya kehidupan yang pasti Dan Mas Hadi sudah membuktikan itu Mas Hadi sudah tidak bergantung lagi dengan orang tua Mas Hadi bisa hidup mendiri dari yang Mas lakukan sekarang Jika setelah pembuktian itu Mas Hadi tetap tidak mendapatkan pengakuan Maka Cukuplah Mas Hadi hormati ayah Mas Hadi sebagai orang tua Dan gak perlu Mas pusingin perkataannya Karena sejatinya Tidak mungkin untuk membahagiakan semua orang Dan jika Mas Hadi masih kesulitan dengan hal itu Aku minta Mas Hadi ingat Bahwasannya Di sini masih ada aku Yang sampai kapanpun Akan selalu mendukung Mas Hadi Bukan sebagai asisten Tapi sebagai orang yang sangat tahu Betapa berusaha kerasnya Mas Hadi Untuk bisa sampai di tahap ini Sekalipun seluruh orang di dunia ini berkomentar buruk tentang karya yang Abang buat Abang harus tahu Bahwa masih ada satu orang yang akan selalu suka dengan karya yang Abang buat Yaitu aku Ya aku mungkin bukan siapa-siapa ya Atau cuma orang yang kebetulan jadi asistenmu Tapi Mas Hadi bisa loh Jadikan aku sebagai alasan untuk tetap maju Hihi Kamu mengatakan semua ini Jangan-jangan bagian dari cara minta naik gaji ya Ih sembarangan Kata-kataku ini tulus dari hati ya Tapi kalau Mas pengen naikin gajiku gara-gara ini ya Terima-terima aja sih aku Hihi Tapi selain masalah ayahku Jujur Aku sendiri juga mulai khawatir sih soal masa depan Kayak Aku mulai ragu apakah aku harus segera mencari pekerjaan lain Atau cukup melanjutkan pekerjaan yang kulakukan sekarang Aku bingung menentukannya Nah Kalau soal itu Dosenku pernah ngomong kayak gini Jika kau mulai ragu dengan pekerjaanmu Coba tanyakan dua hal ini pada dirimu sendiri Pertama Apakah pekerjaan saat ini bisa menghidupimu Kedua Apakah kau senang melakukan pekerjaanmu saat ini Nah sekarang Mas Adi coba jawab Dengan pekerjaan sekarang Mas Adi bisa hidup gak Sejauh ini sangat bisa ya Bahkan dengan adikku tinggal bersamaku Aku hampir selalu tercukupi Dan aku juga bisa menggaji kamu Nah terus pertanyaan kedua Mas Adi senang gak dengan pekerjaan sekarang Hah Senang Tentu saja Tentu saja aku senang Ini adalah yang aku inginkan dari dulu Nah kalau gitu gak ada masalah kan Ya juga ya Kalau salah satu dari dua pertanyaan tadi Atau mungkin dua-duanya Mas Adi jawabannya adalah tidak Baru tuh Mas Adi bisa mulai mempertimbangkan pekerjaan yang lain Ya Gila sih kamu Linda Dewasa banget Kayaknya materi kuliah psikologimu bener-bener berguna deh Biaya konsultasinya 300 ribu ya Lah jadi tadi buka praktek mi Hehehe macam mana lah Mas Adi Hehehe Dasar Kutraktir makan es krim minggu depan mau Mau Hehehe Makasih ya Linda Berkatmu Aku bisa jadi lebih kuat sekarang Sama-sama Tapi aku minta tak terdua es krim ya Hehehe Iya-iya Eh Di sini masih ada aku Yang sampai kapanpun akan selalu mendukung Mas Hadi Ayah, aku minta maaf jika aku tidak bisa menjadi yang ayah harapkan Tapi, ini adalah jalan hidup yang aku pilih Dan aku sudah berusaha keras untuk meraihnya Sekalipun ayah anggap apa yang kulakukan tidak berguna Aku tidak peduli Aku akan tetap hidup dengan jalan ini Sampai jalan ini tidak bisa memberikan kehidupan lagi bagiku Ayah tidak masalahkan dengan itu Serahlah, selama kau tidak merepotkan ayah Lakukan saja sesuka kamu Terima kasih, ayah Tapi kalau dipikir-pikir, ayah ini tidak tahu malu juga ya Padahal lagi numpang di kontrakanku Masih aja bilang yang kulakukan tidak berguna Hah, apa kau bilang? Waduh, ampun pak ampun, galap amat Sana kerjakan kerjaanmu itu, jangan ke gua ya Ayah lagi sibuk Siap Siap Sampai jumpa di video selanjutnya Siap Sampai jumpa di video selanjutnya